ada di dalam saya sekarang aku kanya masihkah kita percaya bahwa kita bisa jatuh dari itu karena apa kita melihat dosa kayak eh digodeng dikit diajak minum dikit diajak duduk dikit karena apa karena sudah punya kekuatan yang besar karena apa ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam kita kita tempat sering memberi nanti perjalanan kurus akan kebangkitan Yesus tapi kita suka lupa ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus kalau Yesus tidak bangkit tidak ada kenangan Amen kalau Yesus tidak bangkit kita akan tapi oleh seorang itu karena Yesus mungkin kita bisa ada sampai hari ini dan kita sudah menerima kakak-kakak itu yang percaya katakan aku kita akan belajar dari seorang yang dulunya setelah itu makus 16 dan 9 makus 16 dan 9 ini kisah kebangkitan Yesus kita akan belajar dari seorang murid dan orang mengikut Yesus Maria abdalena ketika dia mengalami terjumpaan dengan Yesus kita baca sama-sama setelah Yesus apa? siapa yang bangkit ya? siapa yang bangkit ya? siapa yang bangkit ya? percaya ya? oke jelas ya yang kita bilang Yesus bangkit pagi-pagi pada hari ini yang mulai-mulai apa? kepada siapa? kepada siapa? daripadanya Yesus pernah apa? memusir? 7 7 dan alkitab dengan siapa? maaf sama dengan kemungkinan besar menurut penafsiran dia seorang perempuan yang hidupnya di dalam kemulia hidupnya di dalam kemulia nah oke siapa manusia yang pertama kali jatuh pandem apa kamu? kenapa? gua kenceng banget ya ini kita buka ya coba ya nanti kita kaitkan dengan pandem kejadian tiga ya jadinya tiga ya bener gak ya? ini ada berkaitan dengan perempuan berbagai perempuan yang di dalam kemulia hari ini kejadian tiga ya sama-sama bilang sepangat Santo ayo lalu ini apa? lalu tiga perempuan itu apa? melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pulang pohon itu apa? menarik hati karena memberi pengertian dan Luno dia mengambil berikan kepada siapa? yang bersama-sama dengan dia iya bersama-sama nah kita mencatat siapa yang belum makan baru dikasih iya artinya pertama kali yang jatuh dalam usia baru kita ingat perempuan yang pertama kali memilihkan Yesus Tuhan di sebelum Yesus kalau dulu perempuan pertama kali jatuh tapi ketika Yesus terlihat Tuhan memberikan semua pesat Tuhan memberikan perempuan seorang Maria Pahalena yang hidupnya tidak tahan hidupnya tidak berdosa tapi ketika dia percaya berjumpa dengan Yesus dia perempuan yang pertama kali itu menemukan Yesus apapun apapun masa lalu kita apapun masa lalu kita selalu ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan apapun masa lalu kita Tuhan tidak pernah melihatnya semua berharga kita ke Tuhan dan hari ini kalau kita lihat perempuan-perempuan dunia yang dipakai Tuhan dan khususnya yang di tempat ini karena amin artinya apa? Tuhan lagi memberitahu kepada perempuan bahwa perempuan bisa dipakai Tuhan luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa carai oke lanjut lagi kejadian tinggal ayat eh sorry sorry masih yang 416 ayat 10 sederang ayat 10 nya lalu lalu apa? kita baca sama-sama yuk lalu orang-orang itu bagi kita berkata pada mereka yang selalu berkirim Yesus dan yang ada pada waktu itu sedang berkarm dan manis lihat baik ketika malah ketika malah kita berjumpa dengan Yesus apa apa yang dilakukan dia langsung cerita ke banyak orang wah Yesus bangkit Yesus teman-teman atas maaf dia Tuhan yang berkuasa dan bahkan apa dia sambil menangis dan aku percaya bahwa dia menangis bukan dalam kesedihan saja tapi dia juga bersyukur bahwa Yesus sudah bangkit hari ini kita belajar dari seorang wanita perempuan yang tak terjelang ke Tuhan perempuan yang hidupnya dalam kegelapan tapi kalau dia tetapi Yesus ini menjadi kembangan hari ini maukah kita membuka hati mengatakan Tuhan aku mau dipakai oleh Tuhan Amen perempuan yang kemungkinan besar saya gak bisa memastikan dengan hanya petafsiran berkata kemungkinan besar dia orang yang suka berjina tapi apa responnya beda loh sama murid Yesus lagi kita beda dia langsung apa mau beritahu dia langsung cerita Yesus sudah bangkit artinya apa gak peduli masalah itu sebenarnya apa gak peduli barang belakang kita tapi kalau Tuhan memakai kita tidak ada yang berusaha next lagi kemudian dia cerita ya 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 oke tetapi ketika mereka mendengar jadi murid-murid tertinggal dari Maria yang berbeda bahwa Yesus hidup dan Tuhan dia berbeda mereka apa terjadi berbeda seorang yang burunya rasukan cerita ketika ketemu Yesus langsung berasal dan dia memberitakan dengan kandusia tapi ketika murid-murid mendengar dari Maria yang berbeda apa karena jadu kira-kira kenapa sih kita berpercaya Yesus tapi padahal Yesus sering ditangkap akan mati padahal ya ada yang tahu kenapa kira-kira menurutku juga berpercaya karena karena sering kali ini kita itu selalu memanakan orang dari masalah kita saja tapi saya mau bilang gini kita orang yang lancur sama kita bisa juga kita tidak tidak terlalu lancur dan tidak bisa terlalu lancur tidak terlalu lancur yang tidak bisa terlalu lancur tapi manusia cenderung aku aku percaya lah Maria Magdalena tapi kalau Maria Ibu Yesus mungkin percaya tapi Maria mereka gak percaya emang bener gue pengen lihat nah itu ya karena manusia cenderung melihat seorang dari masalah lancur tapi gak baik Tuhan tidak pernah yang Tuhan lihat apa masa sekarang keputusan kita sekarang dan apa masa depan Yes dan kita percaya masa depan kita ditentukan dari keputusan kita apakah hari ini apakah hari ini kita nampak tetap bilang kita gua sedih saya aku gak tahu terlalu 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 tidak 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 yang tahu kita ingin berapa apa apakah ada yang tahu kalau ada yang tahu ternanya tahu berapa ada yang tahu tapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas sama-sama tarik nafas artinya apa Tuhan mau kita apa mengayangi Tuhan Tuhan mau kita apa memberikan apa Injilah kita bilang apa jadikanlah semua bangsa muridku dan bangsa mereka dalam nama pandang dan rupus